Indonesia memiliki khasana budaya yang sangat kaya. Salah satu khasana budaya itu adalah batik sebagai peninggalan leluhur nenek moyang bangsa ini. Oleh karena itu, UNESCO menjadikan batik sebagai kekayaan budaya lokal Indonesia. Muhammadiyah sebagai bagian dari bangsa ini memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan mewariskan khasana batik ini. Salah satu cara Muhammadiyah menjaganya dengan mentradisikan warganya untuk menjadikan batik sebagai pakaian formal dalam aktivitas persyarikatan. Maka, untuk menguatkan rasa kecintaan terhadap batik sekaligus menasionalkan khasana bangsa ini, Muhammadiyah sejak bulan Februari 2018 lalu secara resmi meluncurkan batik nasional dengan konsep batik pancakarya bermotif bunga dan berwarna hijau. Warga Muhammadiyah menjadikan batik Muhammadiyah sebagai pakaian resmi dan identitas ciri warga Muhammadiyah. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon bimbingan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini persyarikatan Muhammadiyah meluncing batik Muhammadiyah. Sejak diluncurkan tujuh bulan silam, kini batik nasional Muhammadiyah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah, mulai dari ujung Pulau Sabang hingga Merauke, dan dari Pulau Miangas hingga Pulau Rotei. Bahkan, jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan-pertemuan nasional maupun internasional. Di setiap sudut daerah, di mana-mana, kini warga Muhammadiyah berbangga dengan menggunakan batik nasional dalam iban formal maupun non-formal Muhammadiyah. Melalui batik nasional ini, Muhammadiyah akan menjadi bagian anak bangsa yang tercatat dalam sejarah sebagai masyarakat yang menyelamatkan dan menjaga hasanah budaya bangsa ita. Untuk memuatkan semuat kita menggunakan batik nasional, dua kader Muhammadiyah, Iqbal Chandra Pratama, dan Sarah Triamonita, yang merupakan pemenang dan peraih medali emas dalam kejuaraan pencaksilat ASEAN Games dengan senang hati dan sukarela, menjadi bagian icon dan brand ambasador batik nasional. Dengan tujuan, batik tidak hanya digemari oleh mereka yang berusia lanjut, namun juga menjadi pakaian dan identitas anak-anak muda. Mari gelurakan budaya berbatik, dan mari berbangga dengan batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah.